Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Lintang Samudrana Kali ini saya akan review hero baru nih Yang baru saja rilis di game Tensura Yaitu Diablo ya Yang before evolution Ini buat kalian nih Yang ragu dengan kekuatannya nih Saya coba sekalian nih Udah tak gacahin Oke ya Kita langsung dari ultimate skillnya dulu nih Di ultimate skillnya Diablo akan lompat dan menyerang target 4 kali dengan cakarannya Setiap cakarannya yaitu menghasilkan 50% damage ya single target Jika dia berhasil membunuh musuhnya yang di ultimate Dia akan memberikan damage 225% group Oke Oke ya untuk break dropnya itu ultimate nya Yaitu T4 dan T5 Naiknya sih Oh naiknya 20% ya Naiknya 20% untuk ultimate single damage nya nih Bisa dilihat Dari 50 ke 70 Dari 70 ke 90 Naiknya 20% Untuk yang damage groupnya sih Waduh masih sama ya 25% ya Untuk T4 masih sama 25% T5 nya nih baru dia naik Naiknya 50% Oke lumayan Nanti kita coba bagaimana ultimate Untuk auto attack nya nih Diablo menggunakan Pukulan cepat Wah Menghasilkan 100% damage Oke single target ya Masih sama ya Untuk sinerginya Sinerginya Knockback ya Waduh ini tidak di Tidak di block lagi sama Developernya diwarnain gitu Kayak berkelihatan Oke damage nya itu 56% ya Twice 2 kali 56 kali 2 Berarti 112 Damage totalnya 112 Dan menghasilkan suspend Tumben hero SS suspendnya di belakang Lumayan nih lumayan Oke untuk amplitude nya Jika dia belum mati Dia akan kembali hidup Di ronde selanjutnya dengan 1 HP Waduh Ini cocok banget ya Untuk gear nya Misalnya pake Elven Ini cocok banget Dan yang terakhir Yaitu amplitude Amplitude terakhirnya I enjoy fighting Waduh 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 Setiap waktu Diablo kehilangan HP nya Critical damage nya Akan naik 1% Dan Diablo Ultimate skill Will deal damage Additional A full 5% Jadi nih Kalau HP nya dia berkurang Critical damage nya dia Ini akan bakal naik ya 1% Per HP 1% HP nya juga Lalu di ultimate skill nya dia Per 1% HP nya hilang Itu akan menambahkan Damage 5% ya Damage ini Damage bonus nih Hitungannya damage bonus Oke dan disini T3 dan T6 nya ya Per HP nya yang hilang nih Kita bisa lihat Critical damage yang dinaikkan Untuk T3 itu masih 1% Oke Kalau Sama aja Oh iya ya Udah naik ya Lupa Kalau aku udah tak naikin T3 Dan T6 itu Naiknya 1% Doang Waduh Dan damage bonus nya Naik 10% Oke Berarti naiknya yang signifikat Ya di Gini damage bonus nya 10% ya Waduh Untuk gear nya belum tak pasang nih Belum tak farmingin gear nya Coba kita lihat di gear Tuh lah ini kagak ada Sion Sion Kagak ada Waduh Akunnya kagak ada Gear Elven Nah ini ada Elven nih Oke ya Pakai Elven ini sementara dulu ya Ya belum Kita mau nyoba Diablo solo Solo gaming Pakai yang mana ya Pakai Strom aja lah Kalau ada Strom Oh kagak ada ternyata Yaudah pake ninja Pake ninja Elven Elven Ini bener-bener recommended ya Gears nya itu pasti Elven Soalnya Diablo ini Tipe hero yang Kemungkinan mending mati di awal Soalnya buat ngebuff Dirinya sendiri seperti ini Dia akan kembali dengan 1 HP Dan ini gak tau ya Bakal langsung bisa ulti atau enggak Kita coba langsung aja Kita coba langsung aja Di stick mana ya Di normal dulu deh Soalnya gear nya standar ya Kita coba di normal guys Diablo nya tak solo ini Di depan Rimuru Oke ada ifrit Lumayan ada ifrit Formation 1 Oh kita pake formation 2 aja Rangga keluar Xion keluar Ruta keluar Diablo 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 Untuk musuhnya berjejer nya Oke ya segitu aja ya Ketidaknya Diablo bisa ulti lah Oke confirm Gas Wait Oh dan disini diablo Untuknya 40 energi ya 40 energi Cuy Keren ya animasinya Keren Dan disini diablo Belum mati ya Nanti saya usahakan Dia pasti mati Ini cooldown nya Masih 1 ronde ya Bisa dilihat Kalau dia mati Oke dia mati kan Dia kembali hidup Apakah dia bisa ulti Ternyata tidak Masih tetap 1 ronde ya Masih tetap 1 ronde Ini yang menyebabkan Diablo itu Hero nya rada kurang Udah mati nih Sudah gak bisa ulti dia Ini alasan kenapa Diablo itu kurang ya Seperti itu Dia bukan tipe hero Ngelad game Dia juga tidak bisa ngetank Dia damage only Tapi dia gak bisa Difungsikan langsung ulti gitu Gak bisa Coba kita lihat ronde 3 Apakah dihidup lagi Apakah rumuruk Muruknya keburu mati Keburu mati Oke 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 Berarti kita seperti ini aja nih Kita nyoba ultinya Kita nyoba ultinya Sekarang tambahin Tambahin temen lah Bisa ngulti Goptan Goptan Oke Tambahin Xion Org boleh Biar Xion Org nya yang dipukulin Sama Gak biru Untuk core nya nih Tes Tes Wah sinerginya sih Si dia gak master Oke gak apa-apa lah ya Disini aja Nah Semoga gabiru nya langsung mati ya Eh sekarat dah minimal Gabiru nya sekaratin dah Oke Gila sekarat Boom Wah Belum 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 Yo come on Come on Sekarat lah Waduh Cok Waduh Agak ada damage ya Sorry ya Gear nya kurang mendukung nih Waduh Kagak mati lagi Waduh Oke langsung ulti ya Diablo ulti ke Gabiru Kita liat animasinya Wiss Gigani masih Sumpah gigani Andai hero nya bagus ya Waduh Kagak mati cuy Kagak mati Oke ulang 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 Kayaknya kita Kurang sekaratin Diablo nih Bentar kita liat dulu Damage yang masuk Apakah dia Oke Oke bisa nih Kayaknya Kayaknya bisa deh nih Kalau Diablo nya sekarat Kita tambahin orang dulu ya Tambahin orang dulu Biar Damage nya itu Agak lumayan Pas masuk Rimuru udah bagus sih Tadi mukul Gak Tadi iya Sini Sini Begini Oke Tambahin Shift Rit Sini Untuk sinergi 5 Oke Kayaknya semoga Itu gabirnya sekarat ya Semoga gabirnya sekarat Biar bisa di ulti sama Si Diablo Ayo come on lah Come on Boom Aku juga penasaran itu Damagenya itu seperti apa Kalau dia udah Menyerang banyak arah Oke Kayaknya bisa nih Kayaknya sudah bisa Sudah bisa Boom Oke Damagenya lumayan ya Masuknya ya Semoga tidak terlalu Mati si gabiru Boom Nice Peace Jangan mati Oke Ot Cok 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 Timuruple Jangan mati Waduh mati Mati Waduh mati Wah kan Wah mengecewakan Wah Ulang 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 Kayaknya terlalu Itu ya Over damage ya Oke Sudah kita pakai Pakai govtak Ke Sion Sion aja Sion aja Daskaratin Gak birunya Jangan Terlalu over damage Oke Kita skip aja Biar cepet Kita skip aja Kita skip Kita ulti Come on Come on Boom 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 Oke Langsung Tambahin Sion Tambahin Sion Boom Waduh Agak ada Sinergi Waduh Kayaknya Kurang damage Sion Sion Gak ada Sinergi Waduh Gopta Mati Oke Masih hidup Ifrid Masih hidup Waduh Ditabok lagi Woy Waduh Cukup 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 Oke Mending Mending Ifrid ulti Mending Ifrid ulti Versionnya Makin Sekarat Diablonya Ulti Ronde 3 Kita percepat Boom Oke Pas 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 kali yang mati oke oke ini cukup nih cukup nih cukup tahan 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 waduh mati oke cukup ya sekarang diablo ulti ke xion kita lihat nih area tambahan demiknya seperti apa nih masih moga mati kawan diablo bunuh dia boom mati oke kayak gitu ya keluar duri-duri dari bawah ya jadi kayaknya itu area damage dia termasuknya deh semua lainnya kena deh kayaknya semua lain kena itu yakin siaku semua lain kena udah dua ronde nih dua ronde nih kita lihat nih misal dia belum mati apakah dia kembali oke langsung mati ya jadi kalau udah mati semua dia nggak bakal revamp dengan satu HP jadi dengan syarat semuanya masih hidup ya jadi gameplaynya seperti itu ternyata diablo kalau dia mati cooldownnya masih tetap satu ronde bahkan kalau misalnya dia bisa ulti kemungkinan langsung cooldown ultinya pas dia hidup lagi ya langsung cooldown jadi seperti itu dah diablo makanya kenapa dia itu hero nya rada kurang seandainya dia pas hidup itu langsung bisa ulti itu baru bagus banget jadi dia habis mati langsung dia meng counter attack dengan ultimatenya dia sendiri oke untuk timnya ya timnya mungkin mungkin benimar bisa diganti dengan diablo set sini mungkin sebisa mungkin diablo ditaruh di tempat yang tidak terlalu besar ya DM yang dia terima ya biar nggak terlalu over takutnya pas mati dia malah nggak bisa ulti Suspense Suspense waduh wih dih timnya agak ribet ya ini kayaknya Xion S nya nih bikin ribet nih Xion S nya nih kalau mau main sinergia seperti ini Xion S nya yang bikin agak ribet mungkin tidak ada Hakuro ya disini adanya Rangga Rangga mungkin ganti ini nah sinerginya makin berkurang oke naik 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 mungkin kalau timnya seperti ini ya timnya seadanya pakai Gopta sama Xion kalau mau main sinergi ini seperti ini lalu si Rangga ini fungsinya ini untuk nge-CC ya karena si diablo ini biar tidak terlalu banyak terima damage kita harus nge-design musuhnya biar tidak menggunakan auto attack tim seperti ini tuh bagus untuk diablo jadi tidak terlalu ngandarin Hero SS nah kalau misalnya mau pakai Hero SS Hero SS nih kayak gini aja Xion SP SSP Xion S nya masuk untuk sinerginya 65 masih sama ya kalau kita ubah nih misalnya Rimuru pakai sinerginya yang strong strong strike Xion nya naik tapi Gopta nya turun kalau pakai yang lain sama Xion nya 5 Gopta nya 6 sama coba Ifrit nya ganti Benimaru Kijin wah jadi turun jadi turun ya sinerginya ya kayaknya kayaknya terlalu banyak itu udah tipe Hero Suspense deh Oh iya masih buat segitu di murah terdepan masih sama ya masih sama untuk sinergi kayaknya emang yang susah nih Hero sama Ifrit mentok ya Halo sama Ifrit mentok kalau sama Ifrit sih mending gini sih formasinya Ifrit nya di depan mereka di belakang diablo agak-agak belakang Rimuru biar ke kontak sama Xion Xion S nah nah gitu nggak usah pakai healing ya kalau pakai healing pasti nanti Rimuru nya nge-heal ke itu klonnya Ifrit agak ribet Hai masinya standar ya mohon maaf nih harunya dikit nih Jadi kalau mau saya review hero lain dengan sinergi-sinergi lain kayaknya susah deh kalau hero nya minim mencoba hero lain agak susah tapi kok Xion abisa nih Xion abis aku walah malah turun Iya malah turun malah Xionnya kok nggak ada sinergi ya di tumben banget eh Xion of kagak ada sinergi padahal dia kan pukulannya bersinergi ya biasanya fall to the ground loh Hai pria tidak ada yang menyambut sinerginya dia Wah ini tumben 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 Xion of kagak ada sinergi ya timnya unik banget eh sumpah timnya unik coba tambahin Xion S nih ifritnya ganti gua akan turun tapi dia muncul sinergi ya muncul sinergi Hai nah pakai ini pakai ini kalau mau pakai sinergin 5-5-6 tapi jeleknya kagak ada hero area attack yang sakit banget ya jadi cuman nyekaratin satu nanti dibersihin diablo kayak gitu gameplaynya kayaknya rada kurang nah untuk formasi ketiga nih Wah data temukan informasi ketiga nih untuk hero hero murah ya dengan sinergi 5-5-6 pakai amplitudenya ini ya yang Stromstrike kalau yang lain pasti turun nah udah kan pasti turun timuru pakai yang tengah Stromstrike oke gameplaynya seperti ini dah diablo di tengah biasa biar kena pukulan dikit ini Xion of ngetank Xion S nge-counter dari damage yang diterima Rimuru dan untuk goptainnya biasa lah awal-awal sinergi oke ya jadi seperti itulah hero diablo yang baru rilis mungkin rada kurang ya masih kalau menurut saya masih bagusan jalan Ifrit sih Ifrit Revive dengan 30% HP nya dia kalau diablo cuman satu dan ini cuman satu kali ya Hai after diablo dice he will revive next round with one HP Wah aku tuh penasaran sih revivenya itu unlimited apa kagak ini nih yang atuh kayaknya sih kagak ya tadi dia mati sekali udah nggak hidup lagi next roundnya Hai Andai dia seperti Ifrit wah tuh seperti Ifrit pakai ini loh di Andai dia pakai Ifrit Hai nah kayak gini anggap aja ketika diablo hidup kembali Ultimate skill dia reset ke nol waduh nah seneng kali itu pasti banyak yang gacha diablo pasti banyak-banyak banget oke ya Oh ini nih info sedikit nih akunnya ini mau saya giveaway kalau kalian mau nanti saya bakalan bikin gini ya random random number ya untuk di di komen mungkin nanti nanti bakalan saya bukan saya random habis itu saya kasih ke IG ya nanti bakalan saya bikinin sendiri ya formatnya ya ini akunya bakalan saya giveaway mungkin buat kalian yang akunnya mungkin belum punya hero SS Ifrit atau kalian pingin main akunnya masih kecil boleh lah pakai akunnya ini ada diablo kan lumayan sama Ifrit nih Oke jadi segitu saja informasi saya tentang diablo reviewnya juga informasinya juga thank you temen-temen yang udah nonton thank you yang udah nge-like dan subscribe thank you yang udah nge-share semoga informasi saya tentang diablo ini membantu ya thank you audio audio